P.J.S. Wali Kota Banjarbaru lakukan tinjauan ke lokasi kebakaran yang terjadi di gudang penyimpanan cairan bahan kimia di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 21, Kelurahan Landasen Ulni Selatan, Kecamatan Liang Anggang. Tinjauan ini bertujuan untuk memastikan langsung kondisi gudang yang menjadi korban amukan si jago merah. Ben Hart Erondonwu mengapresiasi seluruh petugas pemadam kebakaran gabungan maupun masyarakat yang berjibakum memadamkan api. Menurutnya, kebersamaan merupakan hal yang utama saat terjadi musibah, sehingga kebakaran yang terjadi bisa cepat tertangani. Ditambahkannya, semangat yang menggelora dari ratusan petugas pemadam kebakaran telah menggambarkan perjuangan, layaknya yang dilakukan para pahlawan terdahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang saya lihat betapa seluruh rekan-rekan relawan hadir bersama-sama di tempat ini bahu-membahu untuk memadamkan api. Jadi saya lihat hebatnya kebersamaan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam hal memadamkan api. Ini sudah terbuki nih, ratusan yang hadir di tempat ini. Akhirnya apa? Secepat, padam. Berarti kalau kita kolaborasi sama-sama antara seluruh elemen masyarakat, pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita bisa memadamkan kalau ada musibah seperti ini secepat. Dalam tinjauannya ini, Benhard Eronenu juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi momen hari pahlawan dengan rasa kebersamaan dalam membantu sesama, khususnya yang sedang mengalami musibah. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kemerlani, Yukatpubanwativ.com melaporkan.